Kategori anak indigo kan, itu hidup kesehariannya itu kacobalo gitu loh, terus omongan-omongan yang melangit ini gunanya apa? Ya iya dong, jadi orangnya harus bahagia, sehat, merasakan kehidupan surgawi, ya merasakan kehidupan surgawi sebelum ngomong yang melangit kan, yang bilang, ya itu nenek, mau yang kita ya bisa-bisa saja kan, maksudnya masuk dalam alur teori ini, di luar teori umum tentang Adam dan Hawa kan. Selamat pagi Mas Guru Selamat pagi, saya kalau ditanya Mas Endap, belum apa-apa, udah pengen ketawa Iya Mas ya, tapi gak apa-apa, itu tanda cair ngobrol kita Mas Ini Mas Guru, saya tuh seneng mengkonfirmasi sesuatu yang saya lihat yang Konfirmasi atau gak ada doma Mas Beda tipis ya Mas ya Beda tipis itu Tentang ini Mas, tentang apa tuh namanya, Pleidian Mas Tentang Pleidian, jadi akhir-akhir ini kan saya lihat banyak sekali teman-teman yang bicara soal itu ya, bicara tentang Einstein kan pernah kan mengatakan yang intinya kalau gak salah Bahwa di dalam alam semesta ini, sebenarnya kita tidak sendirian Kemudian muncul adanya penambakan federasi galaksi Terus Pleidian hadir di planet, di bumi ini dengan misi-misi tertentu Bahkan tidak sedikit, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang merasa bahwa dirinya adalah Pleidian Dia dilahirkan kembali ke bumi untuk misi-misi tertentu, powerful ya, healing dan lain sebagainya dan seterusnya Bagaimana sebagai seorang guru spiritual yang peken, yang keren Merespon hal itu seperti apa Mas Pagi-pagi ini serius banget ya Ya, gini Mas, ini kan satu isu yang sulit diverifikasi oleh kebanyakan orang Oke, siapa Kita mau ngomong apapun, siapa bisa buktikan benar atau salah Karena tetap ini wilayah metafisika Cuma namanya aja kan, ya terkesan keren ya Nah, tinggal kita gini aja Mas Mulai dari metodologi Bagaimana kita bisa menjangkau realitas ini Bagaimana kita bisa tahu bahwa ini beneran ada Bagaimana kita bisa tahu bahwa betul-betul ada Ras Pleidian Bahwa dia pernah datang ke sini atau ada orang sana yang sekarang hidup sebagai manusia di bumi dan seterusnya Tetap pendekatannya bisa pakai penyar gland Atau bisa pakai rasa sejati Nah, orang boleh dong mengklaim apa saja ya Termasuk ada orang mengklaim bisa komunikasi dengan Ras Pleidian Atau bahkan merasa dirinya dari sonor sekarang hidup di bumi gitu ya Nah, tapi Orang luar boleh dong mengkritisi Terus, gunanya apa? Hebatnya apa? Ada efek nggak kepada kebahagiaan yang bersangkutan dalam menjalani hidup di bumi ini? Ada efek nggak buat perbaikan lingkungan atau apapun juga Perbaikan politik, ekonomi, kayak gitu kan Mas Enda? Jadi, kita harus mulai melihat semuanya secara lebih utuh, terbuka tapi juga sekaligus kritis Nah, jadi saya cukup lama kok tahu soal hal-hal begini ini Mas Enda Hanya memang kritisisme saya itu satu Banyak yang bicara begini ini Kan masuk kategori anak indigo kan Oh iya Itu hidup kesehariannya itu kacobalo gitu loh Terus Omongan-omongan yang melangit ini gunanya apa? Kacobalo itu parameternya apa yang dilihat Mas Guru? Interaksi sosial Oh, galau terus Tidak stabil emosinya Tidak stabil emosinya Nyari duit juga masih susah Konflik rumah tangga Konflik dengan keluarga Tidak ada sebuah transformasi yang nyata dalam kehidupannya Sementara yang diomongin adalah hal-hal yang sangat bombastis Tidak linier dengan kehidupan yang dia alami Nah, pada sisi yang lain tentu saja Kita kan bisa memvalidasi Sebuah pengalaman itu otentik apa tidak Nah, kembali lagi Kalau pengalaman itu kait dengan keterhubungan dengan sebuah realitas jiwa yang agung Dari manapun itu asalnya Mestinya berimbas dong kepada Perbaikan kehidupan di bumi ini Kambangannya gini ya Kalau Mas Enda Terkoneksi dengan ketua federasi galaksi Yang ketua federasi galaksi ini adalah sosok yang tercerahkan Wajarnya itu nempel dong ke Mas Enda Wajarnya kualitas jiwanya itu kemudian Tertampakkan dalam dirinya Mas Enda Sehingga itu tidak menjadi sekedar dong Nah, saya tidak melihat ini dalam banyak case Bukan berarti ini omong kosong Yang tidak juga Saya juga dalam beberapa case itu Terhubung Mas Enda Dengan Satu sosok yang disebut sebagai Platu Pledia Dengan satu sosok yang disebut sebagai Lot Astar Yang gitu-gitu itu Bahasa juga bukan hal yang aneh Tapi kalau saya melihat beberapa ciri-ciri gitu ya Manusia yang memang dia Hadir di bumi Terus kemudian dia Lahir di sini ya Lahir di sini Ciri-ciri nya itu kan salah satunya dia Powerful Apa? Pengen merubah orang lain Jadi lebih baik Lebih humanis Itu ciri-ciri nya ada di mas guru semuanya dia Loh gak? Serius Saya baca-baca loh Ini ciri-cirinya Hai Pledia nih Loh jangan jadi playboy Enak playboy aja masnya Playboy lebih gampang dipahami Dipada Pledia Saya harus mengatakan apa adanya Bahwa sebetulnya juga buat saya ini bukan isu yang aneh ya Cuma kan Enggak gampang dipamir sama orang gitu loh Dia anggap orang gila kita ngomongin kayak beginian Misalnya Mas Endra Emang bisa buktikan kalau saya benar atau salah? Terlalu subjektif itu mas Terlalu subjektif Sebetulnya ya Ya begitu Makanya Ya lebih pas kita bicara Apa sih sebetulnya efeknya? Kalaupun iya benar Oke Apa dampaknya buat kehidupan? Gitu Jadi Saya sih hanya Ia memberikan Masukan aja lah Buat teman-teman yang Suka masuk ke dalam wilayah ini Ya Wajar kalau Itu harus disinkronisasi dengan kehidupan keseharian Harusnya gitu memang? Iya dong Jadi orangnya harus bahagia Sehat Merasakan kehidupan surgawi Ya merasakan kehidupan surgawi Sebelum ngomong yang Yang melangit kan Iya realistis lah itu Iya dong Karena Saya sering ketemu sih mas Ya teman-teman atau mantan murid gitu ya Kalau bicara tuh yang Melangit tapi hidupnya tuh galau Terus ada aja urusannya tuh Kalau gak konflik dengan mantan pacar Konflik dengan mantan suami Konflik dengan metua Macem-macem Terus gunanya yang diomongin apa? Di sisi lain mas Di sisi lain ada yang mengatakan bahwa Mereka tuh sebenarnya adalah nenek moyang kita loh Terus Mereka tuh disana teknologinya sangat Sangat canggih Dibandingkan dengan kehidupan di bumi Mereka hadir untuk Mendorong Melakukan transformasi dari tatanan hidup manusia Dari dimensi Tiga ke dimensi yang lebih tinggi Dimensi lima Ripon mas Ya secara teoretik Hal itu Dimisayakan mas Kita kan pernah bahas ya Tentang asal muasal manusia Ada banyak teori kan Ya kalau teori di Jawa Yang paling umum adalah Memang asal muasalnya dari maluk cahaya Ya Nah Tapi pertanyaannya maluk cahaya ini Siapa? Apakah seperti yang kita pahami ya Seperti sang yang ismoewejati Yang kemudian dia mematril atau bagaimana Itu kan nanti masuk ke tafsiran Nah teori kedua memang kan bahwa Asal muasal manusia adalah Alien atau penghuni dimensi Lain planet lain Terlaksin lain Yang kemudian melakukan body shifting Dia mengubah Bentuknya yang tadinya Cenderung imaterial menjadi Material Ini kan salah satu teori mas Jadi kalau mengikuti teori yang ini Sangat dimungkinkan ada Mereka yang tadinya Masuk kategori raspedian Dari satu planet tertentu Di luar sana gitu ya Gak tau NASA Udah menjangkannya atau belum Itu kemudian jadi manusia Dan Ya kalau pakai teori Anunnaki kan Bagaimana mereka membuat sebuah eksperimen Dari manusia purba Yang Ya Kalau bahasa kita kan Lugasnya setengah kera Dipadu dengan DNA-nya Alien jadilah homo sapiens Kan banyak teori mas Jadi Kalau ada yang bilang Ya itu nenek moyang kita Ya bisa-bisa saja Maksudnya Masuk dalam alur teori ini Di luar teori umum Tentang Adam dan Hawa Tapi lagi-lagi Saya sih Orangnya pragmatis sih Jurnopo Setelah itu apa Setelah oke lah Itu nenek moyang kita Terus apa Kita punya teknologi apa Terus sekarang Yang ngomongin Tedian Itu punya teknologi apa Ya Kembali balik-baliknya ke situ Mas Tapi kalau Ini mas Misal Biasanya sering melakukan Riset terkait dengan hal itu kan Israel Terus Amerika Mas guru Meyakini Bahwa mereka Sedang membuat Riset itu Tentang Apa Penelitian makhluk-makhluk Di luar angkasa Yang kemudian memang Dirahasiakan Ada nggak Ada nggak upaya itu Gini mas Saya Mengetahui tentang Isu ini dengan Dua cara ya Jadi Dengan pendekatan Keheningan Pendekatan spiritual Sewaktu-waktu Ketika momennya tiba Ya memang Saya disingkapkan Tenang realitas ini Cara kedua ya Kan lewat pergaulan Jadi Saya punya beberapa Kawan yang Dia Menginformasikan bahwa Memang Alien itu Mulai diakui Keberadaannya Oleh Ya Orang-orang di negara yang maju Termasuk di lembaga-lembaga yang resmi Entah itu NATO Entah itu NASA Gitu ya Jadi Itu hal yang lumrah Di Di Zaman-zaman ini Sekalipun Komunikasi mereka ke publik Belum terbuka Nah Kalau mau disimpulkan Gini mas Jadi Kontak antara kita Dengan Keberadaan Di dimensi yang berbeda Atau di planet Dan galaksi yang berbeda Itu Hal yang Sebetulnya lumrah saja Dan beberapa Teknologi yang Sekarang ada Itu kan diadaptasi Dari teknologinya Mereka Maksudnya Dari para alien ini Misalnya teknologi Untuk Merekayasa cuaca Hub Ya Permainan frekuensi Itu kan teknologi alien Dan Sebagian orang yang Mendalam ini kan Memang Sudah bisa menciptakan Model dari teknologi itu Yang bisa bekerja di bumi Ya Kesian terakhir adalah Kemaren kan Untuk Membuktikan bahwa Pemanasan global itu ada Ya mereka bikin Nekayasa Hawanya dibuat panas Sekarang kita Rasakan begitu kan Oh iya Cuma Kita kan selalu Dinih oleh Tuhan Makanya kemarin hujan Oh Oh iya Kemarin hujan Di berbagai negara Asia Mas Ya gitulah Tapi menarik itu Nanti kita Ngobrol lebih jauh ya Tentang Hal Dampak-dampaknya Termasuk Kemudian Apa itu namanya Kekhawatiran Opung Luhut Ya Pak Jokowi Tentang Bulan Agustus Bade Langina Yang akan menciptakan Kekeringan Nah itulah nanti Kita Bahas itu Tapi sebelumnya Saya ingin Konglusi dulu Terkait dengan Apa itu namanya Pleidian tadi mas Teman-teman yang Berada di fase itu Yang memang Dia setiap hari Hobinya Astral Projection Ya Menyaksikan hal-hal Seperti itu Itu kan dunia-dunia Yang memang Tidak real Bahkan Tidak sedikit Orang yang mengklaim Oh itu Halusinasi tingkat Dewa Dari Sebagainya Pesannya mas guru Supaya kemudian Supaya kemudian Linear Antara Discussnya dia Dengan Actionnya dalam Kehidupan sehari-hari Apa Gini ya Kalau kita bicara tentang Makhluk-makhluk Peledian Itu kan kita bicara tentang Makhluk-makhluk berkesadaran tinggi Ya Mereka punya jiwa mutli Mereka punya Kehidupan yang bahagia Mereka punya teknologi tinggi Kalau kita ngomongin mereka Mestinya kan kita memodel Tingkat kesadaran mereka Cara mereka hidup Sehingga Hidup kita juga berubah Ada transformasi Ada transformasi Jadi kita modifikasi Kita Iya Ya Gampangannya kita benchmark lah Oke 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 Sehingga Kita yang ngomongin itu tuh Ya gak malu-maluin Nah Yang problem adalah Kita Kayak kabur dari Dunia yang real Akhirnya ngomongin yang Enggak-enggak Yang melangit-melangit itu Tapi kita tetap susah cari duit Tetap Punya problem dengan keluarga Terus buat apa Kalau saya sih Selalu Realistis lah Ya Ya terserah lah Mengomongin apa Tapi buktinya Harus nyata dong Di kehidupan ini Minimal Gak galau aja Minimal Dengan konsisten Bahagia dengan konsisten Itu cukup Gitu Karena Hanya menceritakan hal-hal itu Bicara tentang bumi Akan naik bekensinya Ya akan jadi omong kosong dong Kalau Faktanya orangnya tidak berubah Faktanya orangnya tetap sedih Orangnya tetap pusing sendiri Itu mau berubah dari mana Ya, ya, ya Ya, ya, ya